Perbedaan BO pada kopi yang berbuah lebat dengan BO yang berada pada batang kopi yang buahnya kurang lebat atau kurang gembel. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa kita bisa terjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat Tani dan Sahabat Youtube juga pemirsa dimanapun anda berada. Sebenarnya kegiatan saya pada hari ini mengontrol tanaman pisang sahabatku. Kegiatan saya hari ini sebenarnya mengontrol tanaman pisang. Karena di tempat saya itu kalau nanam pisang itu untuk yang kecil-kecil seperti ini, ini rawan terhadap babi atau celeng sahabatku. Tapi Alhamdulillah ini aman. Untuk meningkat durasi sahabatku, ini langsung saja. Di video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai perbedaan B.O. pada kopi yang berbuah lebat dengan B.O. yang berada pada batang kopi yang buahnya kurang lebat atau kurang gembel. Ini saya mulai dari batang kopi yang buahnya sedikit agak berkurang di tahun ini. Seperti di beberapa minggu lalu sudah pernah saya bahas bahwasannya, ketika kopi itu berbuah lebat itu biasanya B.O. akan sedikit terhambat pertumbuhannya. Ini akan saya buktikan beberapa batang saja. yang ini adalah salah satu batang kopi saya yang dari sisi buahnya memang kurang lebat dibanding yang lain. Ini buahnya hanya seperti ini. Ini adalah kopi Tugusari sahabatku. Dan ini akan saya tunjukkan B.O. B.O. yang saya simpan dan bagaimana pertumbuhannya. kalau keadaan buahnya sudah saya tunjukkan tadi. Dan ini adalah B.O. B.O. yang bermunculan atau B.O. 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 yang memang sudah saya pastikan saya simpan untuk pembuahan di tahun 2025 nanti. ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan termasuk B lanjutan. Untuk mengenai jumlahnya monggo terserah. Sampean sesuaikan saja dengan kondisi lahannya atau kondisi jarak kopinya. dan ini yang ingin saya bahas cuma pembesarannya. Pembesarannya saja sahabatku ini mengingat tadi buahnya sedikit agak berkurang maka B.O. tumbuhnya cukup subur. Subur, seger, dan sesuai standar lah. Nah kalau standarnya di bulan 4 itu B.O. yang memang rata-rata seperti ini. Ini kalau kita melakukan penimpanan di awal-awal bulan. Dan sedikit informasi kenapa B.O. yang saya simpan itu baru tumbuh segini besarnya karena memang kebun ini tidak menggunakan banyak pupuk sahabatku. menggunakan tapi tidak banyak. Nah ini pertumbuhannya lumayan subur walaupun di bulan 4 ini belum dilakukan pemupukan. Ini untuk kopi yang buahnya sedikit agak berkurang. Pertumbuhan B.O. nya itu sedikit lumayan subur. Dan ini saya akan menuju ke kopi yang batangnya lumayan lebet atau lumayan gembel. Dan kita akan mereview B.O. yang disimpan. Sekarang saya sudah berada di kopi Tugusari yang buahnya lumayan lebet menurut saya. Menurut saya ini buahnya lumayan lebet. Kalau dari sisi pupuk itu sama dengan yang awal tadi. Nah karena ini buahnya lumayan lebet. Maka pertumbuhan B.O. nya sedikit agak berkurang. Nah seperti ini. Ini pertumbuhannya hanya seperti ini Pak Mirza. Sama-sama Tugusari tapi yang ini dengan yang awal tadi itu perbedaannya. Kalau yang jenis ini tunas rajanya hanya seperti ini. Hanya di ujung-ujung seperti ini. Kalau yang untuk ukuran yang beberapa ruas ini. Ini belum muncul tunas rajanya. Ini mungkin di pembuahan berikutnya baru ada tunas rajanya. Contohnya yang seperti ini. Nah ini pertumbuhan B.O. nya ya seperti ini sahabatku. Ini perbedaannya. Jadi makanya di beberapa minggu yang lalu sudah pernah saya bahas. Untuk kopi Tugusari itu atau mungkin kopi-kopi yang lain. Kalau buahnya lebet itu biasanya pertumbuhan B.O. nya akan sedikit terhambat. Atau kurang cepat besarnya lah istilahnya. Kurang gedenya itu agak-agak terlambat. Ini buktinya ini sudah saya revieukan di kali ini. Nah ini. Seperti ini. Ini saya memelihara B.O. Memang sedikit agak banyak. Karena B.O. itu kan bisa kalau memang terlalu banyak. Gampang saja sahabatku. Kita tinggal buang saja. Kalau nanti ternyata saling bertindih, saling bersilangan dengan temennya. Itu lebih baik kita kurangi. Daripada kita mencari B.O. kok nggak ada. Itu lebih baik kita mengurangi. Sahabat Tani dimanapun Anda berada. Itu tadi video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini mengenai perbedaan B.O. Yang numbuh pada batang kopi yang berbuah lebat dengan B.O. yang numbuh di batang kopi yang kurang lebat. Itu perbedaannya sangat nampak. Sangat jelas sekali bahwasannya kalau kopi kita itu berbuah lebat. Maka pertumbuhan B.O. itu akan sedikit terhambat. Berbeda dengan batang kopi yang buahnya sedikit agak berkurang. Maka B.O. nya itu pertumbuhannya biasanya akan lebih cepat besar. Mudah-mudahan videonya ada manfaatnya dan Insya Allah di video selanjutnya akan saya Kita akan sharing mengenai pemupukan yang tepat untuk kopi di bulan 4 Atau di masa pembuahan yang sudah besar seperti ini. Mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, dan terakhir selamat. Hari Raya Idul Fitri, Mina Laidin dan Walfaizin. Mohon maaf lahir dan gading. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.